Kita menuju ke Kalimantan Barat, sodara sebanyak 1.200 lampu lampion di pasang warga jelang perayaan tahun baru Imlek 2024 di kota Pontianak, Kalimantan Barat. Pemasangan ribuan lampion bertujuan melestarikan budaya masyarakat Tionghoa di Pontianak serta merangkul kebersamaan merawat persatuan. Indahnya lampu lampion ini dapat dilihat pada malam hari di sepanjang jalan Selat Sumba 2. Gang Harapan 1, Kelurahan Siantan Tengah, Kejamatan Pontianak Utara, Pontianak, Kalimantan Barat. Lampu lampion berwarna merah memancarkan cahaya menjadi magnet bagi warga. Ramai warga yang mengabadikan dirinya dengan berfoto di bawah lampion. Suasana perayaan tahun baru Imlek di lokasi ini sangat terasa. Warga sekitar juga menghias rumahnya dengan berbagai ornamen khas Tionghoa dan aneka ragam lampu war-warni yang membuat lingkungan tersebut menjadi indah. Tokah pemuda setempat Aris Servian mengatakan proses pemasangan lampu dilakukan bersama-sama oleh masyarakat. Selain untuk menyembarakan perayaan tahun baru Imlek, tujuan dari pemasangan lampu lampion menjadi kebudayaan yang ada. Sekaligus bentuk silaturahmi dan bentuk kekumpakan serta toleransi antar warga yang bermukim di wilayah itu. Kita pasang lampion totalnya ada sekitar 1.200. Dan pemasangan juga secara kerjasama dengan warga di sini. Soasemada juga. Pemasangan kurang lebih makan waktu satu minggu. Tujuan kita pasang lampion bank terutama menyebut Imlek. Dan kita juga mendekankan kita tetap akan menjaga kebudayaan baik itu secara edis jengwa, muslim, maupun katolik bank. Jadi semua pas ada perayaan kita bantu pasang juga. Tokoh pemuda setempat, Aris Servian dan warga bertekad pada tahun depan akan memasang lampu lampion dengan lebih meriah dan berwarna-warni. Selamat menikmati. Terima kasih.